Intro Oke, halo sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia Gimana kabarnya? Saya harap baik-baik aja gitu ya Nah, jumpa lagi bersama dengan saya Nah, kali ini saya bahas satu sepeda yang menurut saya sepeda ini cukup jarang teman-teman gitu ya Kenapa? Karena biasanya kalau kita tahu sepeda jengki itu kalau nggak kasele ya pongers gitu ya dengan tipe PFG Nah, ini jengkinya itu simplek teman-teman Ingin tahu detailnya seperti apa? Ini bener-bener luar biasa gitu ya Warnanya juga masih hitam Namun secara part-partnya itu yang menempel dari segi bautnya itu juga masih banyak yang minus teman-teman Min-min-min gitu ya bautnya ya Jadi dan bautnya juga baut original Keren banget Ingin tahu detailnya? Yuk saksikan sepeda ini ya Oke teman-teman, kita mulai dari bagian atas Di bagian atas simplek itu Simplek ini ya bermodel jengki teman-teman Modalnya jengki Terus di sini ada tiga percepatan di bagian atasnya Jadi menggunakan steering archer Ingat bahwa simplek itu kalau menggunakan personaleng itu harganya jauh lebih mahal daripada simplek yang tidak menggunakan personaleng gitu ya teman-teman Di jamannya Di bagian stengnya polos Ini polos Terus kemudian ini sistemnya rimnya kawin Jadi kawin Kalau diangkat satu, satunya juga ikut ngangkat ya teman-teman Modelnya seperti itu Bellnya Menggunakan bell model kitiran ya Kalau orang ngomong sini orang kitiran Nah yang menarik lagi ini teman-teman Yang menarik itu di bagian lampu Kalau beberapa orang mengatakan bahwa PFG itu selalu menggunakan reo Belum tentu teman-teman Buktinya simplek juga menggunakan reo Ya simplek juga menggunakan reo Berarti kalau kita bisa tarik kesimpulan Ternyata sistem lampu itu juga sifatnya opsional Jadi tidak selalu Terpasang di sepeda tertentu Jadi bisa sifatnya opsional ya teman-teman Kayak gitu Nah coba dilihat di bagian ini Lampunya Lampu reonya itu menggunakan Klem modelnya seperti ini Layar angsa Ya modelnya layar angsa seperti ini Holdernya masih mengadopsi yang lama Modelnya seperti ini kotak Di bagian komset juga Menggunakan komset Seperti simplek-simplek generasi Yang model kebu ya teman-teman Modelnya seperti itu Yuk silahkan dilihat di bagian remnya Struktur remnya Di bagian atas nih teman-teman Coba dilihat mentolnya seperti ini Nah yuk kita coba bedah Di bagian keni teman-teman Di bagian keni Itu modelnya seperti ini Kalau simplek W ya bentuknya mirip W Ya Modelnya seperti ini Logo simplek juga masih cukup jelas Nah seperti yang sering saya katakan Sistem remnya simplek itu modelnya menabung Jadi ininya bentuk tabung teman-teman Di sini model tabung Nah ini originalnya Kayak gitu ya teman-teman ya Yuk turun ke bagian bawah Di bagian bawah Di garbu ada tulisan simpleknya S logo S nya Dan juga ada Jalunya Sama seperti Sepeda simplek yang model kebu Ada jalunya seperti ini teman-teman Ini juga ada bautnya Main di sini Ada baut mainnya di sini Nah slebornya itu modelnya seperti ini Mirip slebor jengki ya Di sini sebenarnya ada jengkernya putih Tapi Mas Zati tadi info bahwa Hilang gitu ya Pernah hilang Pernah hilang Yuk kita coba turunnya bagian bawah Bagian bawah Nih coba teman-teman ya Velg nya menggunakan Velg leper aluminium teman-teman Velg leper aluminium Coba ya kita puter ya Nah Itu teman-teman Tulisannya itu ya Leper aluminium Oke Yuk Ini tiang penyangganya juga original Jadi modelnya lipatan seperti ini Ini slebornya Modelnya mirip jengki ya Modelnya seperti ini Terus kemudian Ini tromol simplek nya Nah masih tetap menggunakan keling teman-teman Jadi keling nya masih tetap 4 Sama persis Cuma yang membedakan adalah ini teman-teman Coba ya saya pindah ke sebelah kanannya Gitu ya Setelah ini ya Nah ini dinamonya juga reo teman-teman Dinamonya reo Ya modelnya seperti ini Yes Ukuran bannya 26 x 138 Yuk geser ke sebelah kanan Yuk di garpu sebelah kanan Juga ada logo S nya Lancip seperti ini ya teman-teman ya Nah ini teman-teman yang membedakan Jadi kalau di Mungkin kalau teman-teman sadari di Sepeda kebu Itu Ininya itu modelnya di clamp gini Ada clamp nya Tapi ini enggak Ini itu sudah ada plat nya Untuk naruh Naruh Tuas nya tromol ya teman-teman Tuas nya tromol Ini tromolnya tromol simplek Dengan seperti ini Yuk turun ke bawah Rujinya Seperti ini ya teman-teman Biasanya 36 Terlihat 36 ya 36 Yuk geser ke bagian atas ya Nah ini Bentuk frame nya seperti ini Paralel Coba dilihat Ini juga original Modelnya tabung Pompanya menggunakan SKS Putih Orang putih Frame nya juga masih utuh ya Nah Di bagian atas nya Itu seperti ini teman-teman Ya di bagian atas nya seperti ini Jadi ini itu Pipi Tapi menempel di frame Ya pipi menempel di frame Terus kemudian di bagian keninya Itu ada Seperti kembangannya gitu ya Sama kayak yang tadi di bagian depan Yuk geser ke bawah ya Geser ke bagian bawah Ini model ketangkas nya Nah ketangkas nya model seperti ini Di bagian ketangkas ini Gear nya saya rasa ini juga pasti YYY modelnya Terus kemudian ini ada paritanya Gitu ya Pedalnya ini menggunakan chair Reflektor Nah ciri biasanya yang terumum terdapat di C-Plex itu Untuk jenky modelnya kayak gini teman-teman Katangkas nya Di sini ada kotak Kotak ini biasanya Dutusnya simplex di sini Simplex di bagian atas nya ya Modelnya seperti itu Klem-klem nya juga masih original Klem nya juga original Bot nya original Personnel nya juga masih oke Nah yang ini kembali itu di katangkas nya itu Nggak coaan di sini teman-teman Kalau jenky mungkin Jenky-jenky ponik Itu coaannya di sini Garis Di sini terus turun ke sini Jadi copotannya dari bawah Tapi kalau yang ini Itu dicopotnya full Semuanya copotannya full Gitu ya Model katangkas nya juga bukan Bukan mirip jenky ya Kalau jenky modelnya kan gini ya Buntuknya seperti ini Nah ini enggak Ini sepertinya gini Tapi menyatu dari as tengah dengan Sorry dari atas dan vertikal bawah Horizontal bawah ini Nyatu jadi satu di sini Gitu ya Yuk coba kita lihat bagian atas nya Bonjong nya juga masih Original gitu ya Kenapa Karena ini tuasnya kecil Terus ada Ini juga ada keninya Modelnya keninya seperti ini Kepeng Terus kemudian Di bagian ini Baut Itu nempel teman-teman Nempel di bodi Nempel di bodi ya Modelnya seperti ini Jadi langsung Kayak gitu Yuk kita geser ke bagian bawah Di bagian penggerak Peleknya bagian belakang Leper aluminium Ukurannya juga sama 26x138 teman-teman Yuk kita geser yuk Nah Di bagian stop lamp belakang Stop lamp belakangnya itu Modelnya kayak gini teman-teman Jadi ada mahkotanya Ada tempat dudukan mahkotanya Seperti ini Ini Sepertinya Mungkin terlalu sering dipakai ya Stop lampnya pecah Stop lampnya Coets Biasanya mereknya Coba kita cek ya Stop lampnya Coets Betul ya Coets model B Nah Coets NL model B Di bagian belakang Ada logo simplex Ya ada logo simplex gitu ya Yang menyatu dengan Bautnya di sebelah kanan dan kiri Biasanya kalau teman-teman Di sepeda kebu Itu nyatunya di bagian atas Dengan bawah Tapi kalau Model-model yang muda Itu Sebelah kanan dan kiri Teman-teman Di bagian ini ada lubang Lubang ini gunanya untuk Menyalakan Lampu Di bagian belakangnya Jadi Nyalakan lampu Di bagian belakang Untuk kabelnya lah Istilahnya seperti itu Cara ngeceknya Paling gampang itu Di bagian ini teman-teman Bagian klebor Di dalam Itu biasanya ada Tempat untuk jalur kabel Biasanya ya Nah modelnya seperti itu Yuk geser yuk Nah oke yuk Kita masuk ke bagian Perseneleng Nah ini persenelengnya Nah persenelengnya Modul kayak gitu ya Ini stermi Tapi udah dicat hitam Sama orangnya Stermi Archer Saya tanya Mas Hadi Ini sterminya Udah dicatnya dari dulu Atau Iya dari orang yang sebelumnya Jadi gitu ya Jadi bukan Beliau yang ngecat Tapi orang sebelumnya Nah di bagian ini teman-teman Uniknya Itu ada Tempat untuk Naruh jalunya Jalunya perseneleng ya Itu di bagian ini Ya jadi Jalunya perseneleng ini Ini kan biasanya Ada kesininya ya Nah itu langsung Tempat bautnya Ada disini teman-teman Jadi dibaut di bagian ini Langsung Tidak dibaut di bagian ini Langsung Keren ya Yuk kita geser kembali Nah Simplex model ini Itu juga Masih tetap Menggunakan Model yang lama Gitu ya Kenapa Karena Disini Sistem untuk Remnya Itu juga masih ada jalunya Ini masih ada jalunya Yang menyatu dengan Framenya Simplex Biasanya kan kita tahu ya Kalau kita ngomongin tentang Sepeda jenky Ada yang modelnya Di klaim aja Nah tapi ini enggak Ini udah ada jalunya Masih ada jalunya Bautnya original Ini juga original Yuk geser ya Nah kita coba Masuk di bagian Bottom bracket Teman-teman Bottom bracketnya Modelnya seperti ini Kalau biasanya Saya ngomong ini Ini bukan model sikluid Kalau model sikluid Lebih besar lagi Biasanya Ini modelnya Biasanya neo Model-model neo Gitu ya Model-model neo Seperti ini Ukurannya kecil Gitu ya Modelnya kayak gitu Ini kalau Seandainya dilihat Di bagian bawahnya Sepertinya modelnya Kasar Ada kemungkinan Bertuliskan Herfect Teman-teman Di bagian bawahnya Yuk kita geser ya Di bagian atas Jalunya ada Tiga teman-teman Satu Disini Dua di bagian atas seperti ini, dan tiganya di garbu, gitu ya disini ada lubang, lubang ini biasanya tempat untuk naruh kabel, jadi kabel dinamo yang bagian depan itu masuk ke dalam sini teman-teman masuk ke sini terus kemudian nanti keluar di bagian tengah, dan sini baru dialirkan ke bagian belakang menarik ya teman-teman ya menarik banget ya oke, yuk kita geser yuk oke, di bagian terakhir mas Hadi menggunakan saddle, ini saddle saya rasa backlightnya, backlight baru, tapi coba dilihat dari rangkanya, rangkanya modelnya seperti ini teman-teman, biasanya kita ngomongnya kayak gini, ini leper leper yang model model parkit, sebetulnya tulisannya parkuit teman-teman, tapi orang Indonesia untuk gampangnya ngomongnya parkit nah, modelnya gitu ya dan manis banget ya modelnya ya oke teman-teman oke, gimana cukup luar biasa ya jadi sepedanya cukup luar biasa detail, jadi kalau teman-teman pernah menjumpai sepeda dengan bentuk seperti itu jangan ragu-ragu biasanya itu adalah sepeda-sepeda simplek teman-teman sepeda simplek yang jenky modelnya kira-kira tahun berapa ya mas produksinya sekitar tahun 56 ke atas kenapa? karena modelnya juga model yang kita nyebutnya bukan jenky teman-teman tapi sport bitsen namanya sport bitsen oke teman-teman yang penting adalah sepedaannya bukan sepedanya kalau teman-teman punya sepeda tua dipakai, di coes gitu ya teman-teman dan banggalah terhadap sepeda tua thank you teman-teman bye 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 Terima kasih telah menonton